Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menang di 3 TPS Rumah Sakit Jiwa, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Di TPS 901, Prabowo Gibran meraih 64 suara, kemudian disusul Ganjar Mahfud 35 suara dan Anies Mohaimin 29 suara. Kemudian di TPS 902, Prabowo Gibran meraih 62 suara, lalu Ganjar Mahfud 34 suara dan Anies Mohaimin 26 suara. Selanjutnya di TPS 903, Prabowo Gibran 75 suara, Ganjar Mahfud 34 suara dan Anies Mohaimin 29 suara. Saat dikonfirmasi anggota KPU Kota Singkawang, Umar Faruk membenarkan hasil perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden di 3 TPS Rumah Sakit Jiwa Singkawang tersebut. Menurut Umar, pelaksanaan pemilihan di 3 TPS RSJ Singkawang berjalan lancar dengan disaksikan langsung oleh para saksi dan pengawas TPS. Para pasien RSJ ini dilayani hak memilihnya sebagaimana pemilih lainnya mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Umar menjelaskan hasil di tingkat TPS itu masih akan digelar rekapitulasi tingkat kecamatan pada 15 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Kemudian proses rekapitulasinya dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat pusat. Sebagai informasi berdasarkan hasil Quick Count dan Exit Poll yang dirilis berbagai lembaga survei, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menempati urutan pertama dengan perolehan suara di atas 51%. Sementara di posisi kedua ditempati pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Serta di posisi ketiga yakni pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Demikian berita terkini terkait pasangan Prabowo Gibran yang menang di 3 TPS Rumah Sakit Jiwa di Singkawang. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Periska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.